Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Ketua DPRD Jawa Barat berharap seluruh stakeholder terkait bersama lapisan masyarakat bisa bersatu padu untuk menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tercipta pilpres dan pilek yang aman dan damai. Hal tersebut diungkapkan ya setelah menghadiri silaturahmi kamtip masforumponpes sejauh barat. Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ina Purwadewi Sundari menghadiri acara silaturahmi kamtip naspolda Jawa Barat bersama forum pondok pesantren sejauh barat dalam rangka mendukung pilek dan pilpres tahun 2019 yang aman, damai dan sejuk di Aula Muryonoma Polda Jawa Barat, Kota Bandung. Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Agung Budi Marioto, Perwakilan Forkopinda, Pejabat Utama Polda, Perwakilan KPU Bawaslu, serta para ketua forum pondok pesantren sejauh barat. Acara forum pondok pesantren sejauh barat merupakan event untuk menyatukan sikap melalui pernyataan deklarasi guna meningkatkan kerjasama dan sinergitas antara ulama dan umaro sehingga terwujud pilek dan pilpres 2019 yang aman, damai dan sejuk di wilayah hukum Polda Jawa Barat. Beberapa poin deklarasi diantaranya menolak segala bentuk politisasi pondok pesantren yang dapat membecah belak persatuan umat, menolak segala paham radikalisme, terorisme dan intoleransi, menolak kegiatan yang bersifat provokatif, menghasut, ujaran kebencian, hukus, serta isu-isu sara dalam pelaksanaan pemilu 2019. Ketua DPR Provinsi Jawa Barat, Ina Purwadewi Sundari mengapresiasi atas terselenggaranya acara silaturahmi bersama pondok pesantren sejauh barat. Ina mengatakan kegiatan silaturahmi ini merupakan upaya yang luar biasa dan langka inisiatif dari jejaran Polda Jawa Barat untuk menciptakan pilek dan pipres 2019 yang damai. Kedepannya, Ina berharap seluruh stakeholder terkait bersama lapisan masyarakat bisa bersatu padu untuk menjaga persatuan dan kesatuan sehingga terciptanya suasana pemilu yang damai, sejuk dan aman di Provinsi Jawa Barat. Ini upaya yang luar biasa, upaya antisipasi yang cukup bagus dalam rangka persiapan pilek dan pipres 2019 yang akan datang. Tentunya kami berharap seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat bersatu padu, bersama-sama menjaga persatuan-persatuan di masyarakat. Juga kita bersama-sama mewujudkan pilpres dan pilek 2019 ke depan ini dengan damai, sejuk dan aman bagi seluruh masyarakat di Jawa Barat. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Terima kasih telah menonton!